PENYANYI Penyanyi sekaligus selebritis papan atas Agnes Mo melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Agnes Mo melakukan perekaman IKTP di Kelurahan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa, 29 Agustus 2023. Saat datang ke Kelurahan Kedoya Utara, Agnes Mo mengenakan baju jeans lengan panjang bermerek Balenciaga. Agnes Mo juga mengenakan celana pendek saat perekaman KTP tersebut. Sementara rambutnya yang berwarna pirang diikat rapih ke belakang. Diketahui, Agnes datang melakukan rekam KTP elektronik dari pukul 12 WIB hingga pukul 12.30 WIB. Selain itu, Agnes Mo mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, DKI Jakarta terkait layanan perekaman KTP elektronik. Setelah lakukan perekaman IKTP, Agnes Mo mengingatkan kepada masyarakat untuk mengurus layanan perekaman KTP sendiri ke Kelurahan. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin menyebut bahwa pelayanan KTP elektronik Agnes Mo tak ada bedanya dengan masyarakat pada umumnya. Gentina berharap, kehadiran Agnes Mo yang melakukan perekaman KTP langsung ke Kelurahan, dapat memotivasi masyarakat yang belum melakukan perekaman identitas kependudukan. Terutama, mereka yang sudah masuk usia 17 tahun. Apalagi pemilihan umum, pemilu 2024 segera berlangsung. Sehingga KTP diperlukan untuk pemula agar bisa mencoblos dalam pemilu beberapa bulan mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!